Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel Rian Bintoro Oke ini ada truk Ragasa 135 PS Dari Daerah Ngawi Nah ini untuk speknya sudah Pasangan turbo ya Ini yang jadi masalah Turbonya ini bermasalah Itu aja Ini jadi Permasalahan Ini olinya Nyembur bisa dilihat ini Pada basa semua Jadi kemungkinan ini Cartridge-nya ya Cartridge ini Nanti dibongkar Untuk turbo-nya ini Nah itu Koli yang ada di Cooler-nya ya Intercooler-nya Jadi sampai lari ke intercooler Haruh nanti kalau sudah penuh Di intercooler larinya ke Kenalpot Biasanya itu asapnya ada Butih-butihnya itu Terus Untuk injection pump Sudah dibongkar Nanti diservis juga Biar Maksimal Tenaganya Hasilnya juga lebih enak Ini muatan tebu Ini truk Bermuatan tebu Ini lagi musim Musim tebu Kondisinya seperti ini Jadi tenaga itu Nggak mumpuni Untuk muatan ini Oke nanti Di lepas Untuk turbo-nya Bosku ini Untuk injection pump Ragasas 135 PS Dari Ngawi Oke Yang ini Turbonya Jempol Nanti ganti Cartridge-nya ini Oke Ini itu yang kedua Coba dilihat Oh ini Catat juga Agungnya ini Ini serinya Ini 5900 Bosku 5900 Jadi ini yang Sering terjadi ya Terus Untuk Injil senpam Sama plunyernya ini Ini 135 PS Beda dengan 120 ya Kebanyakan pada diganti 120 Jadi Ngaruh di tenaganya Bosku Ini pengalaman Pribadi ini Pengalaman saya ini Kalau diganti 120 Enggak mau Harus 135 Eh Harus 135 PS Oke Soalnya Diameternya ini Berbeda Bosku Untuk injection pump Baru dipasang Bersama Cak tadi Yang punya kawasan Ini untuk Turbonya Diganti baru Cartridge-nya ini Ganti baru tadi Ini tinggal Melakukan Pemasangan Pas Jadi untuk Turbonya Nanti Dipasang Sebelum dipasang Tadi ini Dikasih oli dulu Untuk Masuknya Dikasih oli Diputer-puter Untuk Turbonya Biar Anek Oke Untuk bos Tadi bunyernya Dipakai kembali Kita masih Berani ya Dipasang Pokoknya nantikan Hasilnya Seperti apa Truk Ragasa 135 PS Spek Turbo Ini Turbonya Yang agak Kurang Strap Penataannya Agak Tautan Bosku Ini yang punya Terus Di bengkelnya Dimana Saya Sudah Gak Tahu Jadi Kurang Ship Ini untuk Turbo Nah ini Untuk Drivernya Loh Yang punya Umat Ini untuk Turbonya Ini Kurang Mantap Penataannya Intercooler Ditaruh Di belakang Selangnya Ini Ini Pokoknya Komenin Ini Kurang Pas Kurang Rapi Oke Lanjut Dipasang Semua Untuk Bos Dan Turbonya Ini Terkuler Dibersihkan Baru Tadi Tinggal Dipasang Oke Bosku Baru Ganti Filter Solar Ini Mau Review Kenalpotnya Bosku Kita Lihat Kenalpotnya Apakah Kenter Bisa Bisa Bilihan Ini Untuk Kenalpotnya Tadi Tidak Bisa Bunyi Tidak Bisa Menjerit Seperti Kenter Oke Coba Nanti Disetel Siapa Tahu Bisa Bunyi Kalau Tidak Bisa Bunyi Nasib Nasibnya Memang Tidak Bisa Jangan Dipaksain Oke Bosku Ini Sudah Ready Tinggal Di Setajah Semoga Hasilnya Enak Dan Giginya Tidak Loncat Karena Tadi Untuk Polenya Itu Tidak Pas Jadi Sudah Muter Semoga Hasilnya Pas Enak Tidak Satu Jualah suaranya Bahan suaranya oke ini baru dipasang nah ini tempat apa ini bosku kayak saya biteng bosku hari Jepang masih hari Jepang hari Jepang keren ada gendang kenapa pemimpin yang sebut pemimpin yang di dipercaya percaya Oke bosku sudah selesai Ready sih Ready Oke siap disepat Sampai jumpa 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 Sampai jumpa